Suami cinta istri, ingin selalu berdampingan dengannya. Betul, Pak? Betul. Alhamdulillah. Di zaman sekarang masih ada suami yang mencintai istrinya. Masya Allah. Luar biasa. Masya Allah. Godaannya sudah sangat berat, Pak. Bersyukurlah, Pak. Benar, bersyukur kepada Allah. Malah masih ada cinta pada istri. Luar biasa, Pak. Sekarang sudah berat, Pak. Godaan begitu banyak. Maksudnya begitu mudah sekarang. Ya Allah, kuatkan iman kami, Ya Allah. Benar, Bapak Ibu Hukumullah. Godaan sangat berat. Kalau Ibu, enggak usah ditanya sudah. Ya, Bu, ya? Pasti, ya, Bu, ya? Belum tentu, Pak Ustaz. Oh, gitu. Saya melihat ada sebuah perkantoran. Itu disana-sana disitu adalah tempat kaum wanita karir minta cerai. Ya Allah. Kenapa kau minta cerai? Karena dia merasa penghasilannya lebih banyak daripada suaminya. Ngapain saya kalau hanya bersenang-senang? Aku bisa bersenang-senang semua laki-laki lahir. Uang aku sudah punya. Ah, sudah. Gak apa-apa. Minta cerai. Banyak sekali kasus seperti ini. Nah, Bu, jaga. Kita akan membahas nanti tentang keluarga. Sebagai tema pokok dalam kita pembahasan ini. Jadi, ini semua salah satu bukti cinta. Jadi, ingin dekat kepadanya. Itu cinta. Ingin dekat kepada Allah. Caranya bagaimana? Perbanyak solat. Istirahatnya Rasulullah. Salat, 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 bapak, ibu. Jadi, bukan nonton. Ini enggak pulang ke rumah. Nonton. Buka HP. Bukan istirahat. Itu merusak diri. Benar. Merusak jiwa. Buka HP seperlunya. Jangan kemudian dijadikan. Terus dia dibuka. Di mobil dibuka. Mau tidur dibuka. Ya Allah. Tidur dengan HP-nya. Bangun tidur langsung. Yang dicari apa? HP. Padahal tidur berdampingan sama suaminya. Suami buka HP. Istri buka HP. Enggak ngobrol sama sekali. Akhirnya tertidur dengan HP masing-masing. Begitu bangunnya dicari HP. Ya Allah. Pagi-pagi berangkat kantor. Sudah masuk tol. Lupa HP-nya. Ya Allah. Mereka terbalik. Ambil HP. Kalau istrinya ketinggalan. Ditelepon. Ma' naik gojek ya. Gitu. Beda kualitas. Jadi lebih berharga apa bu? Buka HP sekarang. Ini fitnah akhir zaman. Yang membuat kita lupa kepada Allah SWT. Makanya kalau kita ingin buktikan. Kita cinta Allah. Dekati Allah. Jangan sampai habis terkulas waktu kita oleh sesuatu yang sia-sia. Makanya ketika Allah menyebutkan siapakah ahli surga. Kod aflahal mu'minun. Al-lazhinahum fi salatihim khashi'un. Wal-lazhinahum anillaghi mu'ribun. Jadi. Ciri ahli surga. Dia meninggalkan yang sia-sia. Saya ingin tanya. Ada gak pahalanya buka HP berjam-jam? Gak ada. Barakumullah. Aku dengerin ceramah Pak Ustadz. Ya. Insya Allah. Ada pahalanya. Yang bermanfaat. Ada pahalanya. Tapi ketika ternyata sia-sia. Kesana kemari gak ada isinya. Sudahlah. Ayo. Bertobatlah kepada Allah. Minta ampun kepada Allah. Sudah berapa lama kita hidup seperti itu? Jangan. Kita akan hancur sendiri nanti. Dan kita akan menyesal. Makanya. Di alam akhir nanti. Ada cerita orang-orang menyesal. Orang beriman menyesal Pak Ustadz. Iya. Kalau kafir jelas. Orang beriman menyesal juga. Loh kenapa Pak Ustadz orang beriman menyesal? Dia menyesal. Mengapa dulu aku. Sudah beriman. Tapi aku tidak bersungguh-sungguh mentahasi Allah. Banyak waktu yang sia-sia. Banyak harta yang kebuang. Banyak hidupnya tidak bermanfaat. Kekayaan disiasiakan. Begitu harta melimpah. Dia beli sepatu. Harganya 500 juta. Sepatu. Ya Allah. Beli tas 1 miliar. Ada bu? Ada. Saya gak tahu. Apa itu kok 1 miliar itu loh. Sampai seperti itu. Kenapa? Kebanyakan harta. Padahal itu. Titipan Allah SWT. Agar dibagi-bagi kepada hamba Allah. Yang mereka butuh bantuan. Tapi tidak merasa dirinya yang punya. Akhirnya dihabis-habiskan untuk sesuatu yang sia-sia. Padahal orang beriman tidak boleh sia-sia. Apa kata Nabi? Di antara ciri orang Islam yang baik. Dia meninggalkan yang sia-sia. Terima kasih. Terima kasih telah menonton